Intro Meski telah berlalu sepekan lebih, suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia masih kental terasa. Bagaimana tidak, hingga Jumat 25 Agustus 2017 kemarin, masih ada beberapa instansi yang menggelar perlombaan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-72 Republik Indonesia. Salah satunya seperti yang dilakukan kecamatan Tanjung Redek. Ada pun perlombaan yang digelar, diantaranya memasukkan paku ke dalam botol, balap karung estafet, serta yang tidak kalah serunya perlombaan stand-up komedi. Dalam perlombaan stand-up komedi, peserta merupakan ibu PKK dari beberapa kelurahan, yakni Kelurahan Tanjung Redek, Kampung Bugis, Kayam, Karangambun, Bedungun, hingga Gunung Panjang. Camat Tanjung Redek, Yuda Budi Santosa mengatakan, digelarnya perlombaan tersebut, selain untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-72 Republik Indonesia, juga untuk membangun kebersamaan antar pihak kelurahan, khususnya yang berada di kecamatan Tanjung Redek. Jajaran pegawai kantor kecamatan Tanjung Redek pun tampak sangat antusias mengikuti perlombaan tersebut. Bahkan, camat Tanjung Redek turut berpartisipasi dalam perlombaan. Dikatakan Yuda, ada pun anggaran untuk menggelar perlombaan, merupakan partisipasi dari para pegawai yang berada di kantor camat Tanjung Redek. Kebetulan kita ada sedikit dana yang kita dokumentasikan untuk kegiatan ini disamping juga dari partisipasi kami semua. Miko Gusti Nanda, BNUH TV, melaporkan.